Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Peminang Manajemen Kepegawaian Pada rapat koordinasi ini bertujuan untuk memberikan sinergitas antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap organisasi pemerintahan daerah dan aparatur sipil negara. Selain itu juga bertujuan untuk menciptakan reformasi birokrasi yang berbasis kinerja dan disiplin serta berintegritas. Hadir sebagai narasumber dari RAKOR ini adalah Deputi Bidang Kepegawaian Republik Indonesia Haryomo Dwi Putranto dan Kepala Kantor Regional 12 BKN Kota Pekanbaru Andrayati. Pada kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut Haryomo menjelaskan bahwa untuk Kabupaten Karimun sendiri berdasarkan hasil pengamatannya dengan adanya tekad dan kerja keras dari Pemkap Karimun dimana yang ingin mendisiplinkan ASN yang dimilikinya akan menjadi tolak ukur terhadap keberhasilan manajemen kepegawaian yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan ada tiga pedoman yang dapat dijadikan acuan terhadap manajemen kepegawaian yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sementara itu pada kesempatan yang sama Bupati Karimun Awnur Rafiq mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan ini dengan dimulainya ketetapan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang terdapat beberapa sistem diantaranya peraturan pemerintah No. 11 tahun 2017 yaitu tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi dan sosialisasi kepegawaian diharapkan agar terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Pemkap Karimun. Selain itu juga dapat menciptakan manajemen yang jauh lebih baik sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Tim Liputan Dayemen TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih.